Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 29 Agustus 2023 Berita utama tugas berat petugas partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan punya mimpi besar di Sulawesi Selatan pada pemilu 2024 mendatang Memenangkan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan tentunya pemilihan kepala daerah Salah satu yang akan mengemban misi tersebut adalah Wali Kota Makassar Dhani Pemanto Yang kini diketahui telah resmi bergabung dengan partai berlambang banteng moncong putih tersebut Setelah sebelumnya hengkang dari partai Nasdem Berita selanjutnya, PDIP pasang target realistis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kini telah merapatkan barisan untuk menghadapi pemilu 2024 PDI Perjuangan mengharapkan agar para kader dan pengurus tetap bersatu dan bergerak masif Agar target menang pemilu 2024 dapat direalisasikan Berita terakhir, Pelopor Bantuan Hukum Gratis di Makassar itu telah berpulang Kabar duka datang dari salah satu advokat sekaligus aktivis Muhammad Hasbi Abdullah Yang menghembuskan nafas terakhirnya 18 Agustus 2023 Sejumlah rekan dan sahabat terlihat mengunjungi rumah duka Muhammad Hasbi dikenal secara luas karena kepeduliannya memberikan pertolongan kepada masyarakat Khususnya bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu Demikian hadlan news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial Atau mengunjungi website harianrakyatsosial.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat menikmati